Cerita ini dimulai ketika sepasang suami istri sedang melakukan perjalanan ke kampung halamannya. Sebut saja nama mereka Bayu dan Julia. Karena perjalanan yang lumayan jauh, mereka berdua sering bermesraan di dalam mobil. Sialnya, karena terlalu kesenangan, Bayu gak sadar. Ketika sudah sampai di perkampungan, di jalan ada beberapa anak kecil yang lagi main. Jelas saja dia kaget dan membanting setirnya ke tepi jalan. Bukannya terhindar dari masalah. Bahwa, Bayu justru gak sengaja nabrak tenda preman yang kebetulan lagi mesum di pinggir jalan itu. Jelas saja preman ini gak terima dan memanfaatkan keadaan itu buat minta ganti rugi dan memeras mereka. Karena merasa bersalah, Bayu akhirnya membayar uang sejumlah 3 juta kepada preman itu. Tapi ya, namanya juga preman, dia gak puas dengan uang yang diberikan Bayu dan meminta bayaran 10 kali lipat. Merasa dia diperas, jelas saja Bayu menolak untuk memberikannya. Akhirnya terjadi adu mulut. Bahkan preman kampung itu, mengancam akan memukul Bayu dengan kayu besar kalau dia gak mau bayar lagi. Untung saja ketika Bayu akan dipukul, datanglah si Jono. Teman baik Bayu dari kampung yang kebetulan lewat jalan itu. Dia membantu Bayu untuk ngelawan preman ini. Awalnya si preman kampung ini tetap gak mau ngalah sebelum dibayar. Tapi Jono mengancam, akan memanggil teman-temannya yang ada di situ jika dia gak mau ngalah. Akhirnya mau gak mau, preman masum itu mengalah juga dan ngelanjutin kegiatan masumnya. Setelah perkelahian itu selesai, Bayu baru sadar kalau mobilnya ternyata rusak parah. Karena gak dapat melanjutkan perjalanan, Joko menawari mereka untuk menginap di rumahnya. Awalnya Bayu menolak, tapi karena Jono memaksa dan lagian gak ada bengkel yang buka di sekitar sana, akhirnya dia setuju untuk menginap bersama istrinya. Sesampainya di rumah Jono, mereka diperlakukan seperti saudara sendiri. Diberi berbagai makanan dan minuman, bahkan hingga Bayu setengah mabuk. Ketika sudah larut malam, Bayu dan Julia masuk ke kamar. Dalam keadaan mabuk, Bayu mengajak istrinya untuk bercinta. Tapi akhirnya berakhir dengan kecewa. Saat mereka akan melakukannya, mereka baru teringat kalau Bayu sudah impoten. Penisnya gak dapat lagi berfungsi dengan baik. Semenjak kecelakaan yang dialaminya beberapa bulan yang lalu, berbagai usaha sudah Julia lakukan agar suaminya normal kembali. Tapi semuanya sia-sia. Merasa gak terpuaskan oleh suaminya, diam-diam Julia keluar dan mencoba memuaskan dirinya sendiri. Saat melakukannya, gak sengaja Jono yang kebetulan lewat sana mengintipnya. Julia yang akhirnya sadar akan kehadiran Jono, seketika pergi berlari dari tempat itu dalam keadaan malu. Keesokan harinya, Jono bersikap seolah-olah gak terjadi apa-apa di malam sebelumnya. Dia memberitahu Bayu dan Julia kalau mobil mereka masih belum bisa diperbaiki. Jono kembali menawari mereka untuk menginap satu malam lagi. Karena gak dipilihan lain, akhirnya mereka melanjutkan menginap di rumah Jono. Malam harinya mereka bertiga kembali makan dan minum. Bayu terlihat mabuk berat malam itu, dan meninggalkan Julia dan Jono di luar. Awalnya Julia dan Jono terlihat mengobrol dengan sangat akrab. Walaupun Jono sebenarnya adalah pria yang tampan dan menarik, dia gak mau terbawa seolah sana. Julia akhirnya meminta izin kepada Jono buat mandi. Gak disangka, Jono yang dari awal memang sudah tertarik dengan kecantikan Julia, diam-diam mengikuti dan mengintip Julia yang sedang mandi. Terima kasih telah menonton!